Assalamualaikum semuanya Kembali lagi bersama aku Paramita Prasetyo Tentunya dimasak mudah dan praktis Hari ini aku akan memberikan resep minuman yang seger banget Dan cocok untuk berbuka puasa Minuman yang aku buat hari ini adalah Es semangka soda yakult Ini sangat seger banget Cara bikinnya mudah Yang pasti bahan-bahannya juga simple Pokoknya, kalau kalian mau tau apa aja bahan lengkapnya Mau tau gimana cara buatnya Tonton terus video ini Jangan sampai di skip Tapi sebelum kita mulai Jangan lupa untuk like, subscribe Serta teka tombol loncengnya Supaya kalian gak pernah ketinggalan Video terbaru dari aku Bahan pertama yang pasti ada buah semangka Lalu ada yakult Nanti untuk satu gelasnya Aku akan kasih satu botol yakultnya Lalu ada sprite Jeruk nipis Dan juga es batu Langsung aja tahap pertama Kita potong-potong jeruk nipisnya Lalu kita potong semangkanya Disini aku potong-potong besar untuk semangkanya Langsung aja buah semangkanya akan aku masukkan ke dalam chopper Boleh juga kalau misalkan mau menggunakan blender Kita masukkan perasan jeruk nipisnya Biar rasanya tuh makin segar Gak perlu ditambahkan gula Ini langsung aja kita haluskan Siapkan gelas Kemudian kita isi dengan es batunya Aku pakai yang banyak Biar dia tuh segar Sekarang aku akan tuangkan sprite-nya Lalu tuangkan semangka dan juga jeruk nipis yang tadi udah dihaluskan Dan untuk tahap yang terakhir Kita tinggal tuangkan aja yakultnya seperti ini Bener-bener segar banget Lihat dong tampilannya aja udah menarik banget Aku akan kasih daun mint Biar kelihatannya tuh makin segar lagi Siapa nih yang udah gak sabar nunggu waktu buka puasa Nanti jangan lupa ya bikin menu ini Karena bener-bener sangat segar banget Dan cara bikinnya juga gampang Oke terima kasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir Semoga video ini bermanfaat Dan selamat mencoba di rumah semuanya Terima kasih udah nonton video ini 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 Terima kasih udah nonton Terima kasih udah nonton Terima kasih udah nonton Terima kasih udah nonton